Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun edisi hari Kamis 24 Maret 2022 Menolak Kuasa Setan Inspirasi Kitab Suci diambil dari Inji Lukas bab 11 ayat 14 Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata Yesus mengusir setan yang telah membisukan seseorang Karena setan merasukinya, orang tersebut dibuat tak bisa berbicara Baru setelah setan diusir darinya, orang itu bisa berbicara Sebuah mujijat besar terjadi Itulah yang kemudian membuat banyak orang heran Betapa hebatnya Yesus yang mampu mengusir setan Bukan hanya heran, ada juga yang kemudian memberi tuduhan jahat pada Yesus Yesus dituduh punya kuasa balsebul Penghulu setan sehingga bisa mengusir setan itu Dari tuduhan yang tidak benar ini kita melihat Bahwa ternyata setan tidak hanya membuat orang menjadi bisu Setan juga mampu membuat orang berbicara tentang sesuatu yang jahat Dan tidak benar Setan bisa membuat orang menciptakan tuduhan-tuduhan palsu pada sesama yang dibenci Fitnah, kebohongan, hoaks, ujaran kebencian, dan makian Adalah bentuk kerja setan Melalui kata-kata kasar dan tak benar Setan membuat manusia saling membenci Melukai, bahkan membunuh Dewasa ini kita melihat kerja setan makin nyata dan luas Betapa banyak manusia saling menyakiti dengan kata-kata keluar dari mulutnya Bukan hanya melalui mulut Kata-kata jahat juga sering diproduksi melalui media sosial Media yang seharusnya membuat manusia makin memiliki jiwa sosial Yang bersaudara dan penuh kasih Justru menjadi sarana berkembang biaknya kebencian Amarah, dendam, bahkan kejahatan Sekali lagi Melalui kata-kata yang keluar dari mulut atau jari manusia Setan telah merusak kedamaian dunia yang diberikan oleh Allah Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu sadar bahwa kamu pun sering digunakan setan untuk melaksanakan kejahatan yang dirancangnya? Apakah kamu sudah berjuang menolak kuasa setan Dengan berkata-kata secara bijak Baik melalui mulut maupun jari? Mari kita mohon rahmat dari Tuhan Agar bisa berbicara dengan baik Semoga kita mampu menggunakan mulut dan jari kita Untuk memuliakan nama Tuhan Dan membagi berkat kebaikan kepada sesama Marilah berdoa Tuhan, ajarlah aku untuk menyadari bahwa kasihmu cukup bagiku Bahwa engkau menerima dan mengakui aku sebagai anakmu Jangan sampai kehausanku akan pujian dan pengakuan Membuatku tak bisa melihat kebaikanmu Dan mendengarkan suaramu lewat kebaikan orang lain Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton